Kemenangan besar diraih Arema FC saat melawan Pusamania Borneo FC di final Piala Presiden 2017, Sabtu malam. Hatrik Cristian Gonzalez mewarnai kemenangan Arema FC dengan skor 5-1. Tensi tinggi langsung tersaji. Peluang emas pertama didapat PBFC saat pertandingan baru berjalan 4 menit, dua tembakan sekaligus diarahkan ke gawang Kurnia Meiga oleh rival Lastori dan Reinaldo, beruntung penyelamatan gemilang dilakukan Meiga. Beruntung bola malah mengarah ke kaki Hanif Syahbandi yang tanpa pikir panjang langsung melakukan tembakan yang mengubah kedudukan. Arema unggul 1-0. Gol konyol terjadi di menit 38. Sebuah bakpas Michael orah ke keeper, gagal dijangkau maksimal oleh Wawan Hendrawan, bola justru masuk ke gawang sendiri. Arema memperlebar keunggulan 2-0. Arema semakin beringas dengan mencetak gol ketiga di menit 43. Lagi-lagi kesalahan pemain harus dibayar mahal. Kurang maksimalnya diri Kirglai menguasai bola di kotak penalti, membuat Gonzales dengan mudah merebut dan melepaskan tendangan yang tak terbendung Wawan. Eloko. Pemain gaek ini mencetak gol kesepuluhnya di turnamen ini saat babak kedua berjalan 9 menit. Sebuah umpan terobosan dari Fiskara ke kotak penalti PBFC, dengan sempurna dikonversi Gonzales dengan sontekan kaki kiri. Gonzales benar-benar kesurupan. Pemain berusia 41 tahun ini mencetak hat-trick di menit 64. Sebuah skema operan pendek nan cepat di kotak penalti PBFC, membuat Eloko dengan mantap menyerangkan bola. PBFC akhirnya bisa memecah telur di menit 69. Sebuah sundulan dari Firly bisa menjebol gawang Kurnia Meiga. Skor 1-5 berakhir hingga wasit meniu peluit tanda berakhirnya pertandingan.